Ya kita mengkaji sejarah teman-teman Balik lagi Nah aduh ini Masuk lagi nih lukisan-lukisan Apa ini Wah Aduh banyak banget lukisannya Tuh Dah belum juga habis lukisan ini Ini Nasional Geographic ini ya Nah kita lihat ke Nah Teman-teman ini bukan aplikasi ya Bang Dalbo bukan aplikasi Kita Buka langsung Bukan aplikasi Buka langsung ya Ada tandanya disini Nah Gak aplikasi-aplikasso Bukan Picasso-Picassci Nah Kita lihat tuh Mana dia Halus banget nih tulisannya Oke Kita lihat Coba teman-teman Marcus Yang paling belakang Nampak teman-teman Marcus paling belakang Tuh Paling belakang Tuh Paling belakang Marcus Itu Ayatnya Ayat 20 Betul apa betul Nah Lihat dari 19 nya Come on Marcus Keep it to me Come on Marcus Come on Mark Come on Show it Show it Show it Show it Come on Mark Show it Jadi Marcus itu Kita tahu Dia punya 16 pasal Betul kan Nah Yuk kita lihat 16 pasal Nah 16 pasal itu Nih Paling terakhir Adanya di Ayat 8 Sampai sini nih Sini Sampai sini Tuh Ya kan Pada ayat 8 Kita lihat babel 1 lagi Betul gak Babel 1 lagi Nah Ini yang 122 tahun Kita pergi ke 8 Asal 20 Ya Buka kulit Nampaklah isinya Nah Tuh Nampak ya Tuh Apa katanya Tuh Katanya Nih And they went Forth Dan mereka Ya Dan mereka Bolak-balik Ketiap tempat Suatu tempat And preach Everywhere Dan berkotbah Kemana saja Bekerja dengan mereka And confirming Dan Confirming Dan confirming The word With sign following Amen Dan Tuhan itu Mengkonfirmasi Firman Firman Yang Berikutnya Oh Jadi disuruh Everywhere itu Ayat 20 Ya gak nyambung Lewang sedangkan Tahun 19 Segini aja Ada orang Dihukum mati Dibakar Hidup Hidup Di depan Orang Banyak Di alun-alun London Inilah Kekristianan Astagfirullah Azim Gak boleh Menterjemahkannya aja Ke bahasa lain Gak boleh Tahun kapan No 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 Ini no 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 Dari tahun 15 15 Weiklip dihukum 15 Ya 25an Ampe 15 35 Tuh orang pada dihukum Yang di penjara Yang dihukum Bakar Hidup-hidup Gak boleh Diterjemahkan Pertanyaannya Ampe Kapan Bible Diterjemahkan Dimane Bible Sebarkan seluruh dunia Terjemahkan aja Kagak boleh Nih Jawabannya Berarti Yang ini Ditambahin Setelah Oh no Kapan Diduga Ditambahkannya Ketika Pembuatan Kingdom Version Kapan 16 11 Door Maaf Lahir Batin Permisi Saya harus berkata Sebenarnya Bible Talking Ini Bible Kalian Ini Umurnya No Astagfirullah Azim Masya Allah Tuh Jadi Bukankah Yang terjadi Di Daratan England Ini Dibakar Ini Orang Manusia Ini Dibakar Hidup-hidup Atas Otoritas Penguasa Bible Orang Rumah Tidak Senang Kaisar Rumah Kinusur Kepada Raja England Itu Orang Harus Dihukum Hukum Dibakar Berarti Kala itu Bible Baru Dua Bahasa Saja Yaitu Latin and Greek Yunanos Bohong Marcus Pada Pasal 16 Pada Nomor 20 Bridge Kor Bahkan Everywhere Bohong Fakta Berbicara Gak Mungkin Ini Sampai Nyelundup Ke Jerman Hanya Untuk Menerjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Takbir Allah Akbar Bible Talking Bayangkan Ini Namanya William Tyndale Sebelumnya Dibakar Dia Pun Juga Dibakar Ya Allah Dibakar Ini Orang Cuma Menerjemahkan Bible Ke Bahasa Inggris Lalu Ujuk Ujuk Disini Bilang Kutbahkan Keseluruh Dunia Keseluruh Dunia Pakai Bahasa Nah Ayah Ayah Ini Munculnya Karena Desakan Raja James Yang Dia Sadar Gak Boleh Orang Dibakar Bakar Ketika Dia Memerintah Dia Mau Membuat Sejarah Dibuat Tim Untuk Menulis Bible Bahasa Inggris Bukan Dia Yang Bekerja Tapi Disebutkan Namanya King James Versinya King James Tahunnya Sebegini Bandingkan Amal Quran Yang Gak Ada Quran Bilang Itu Untuk Bani Israel Sama Mereka Di Nih Dikembang Biakan Ini Namanya Kitab Berkembang Biak Takbir Allahuakbar Tasbih Subhanallah Hanya Quran Kitab Yang Suci Karena Allah Itu Suci Subhanallah Inilah Kitab Berkembang Biak Satu Lusin Berturut-turut Ini kan Ayat 8 Nih Tuh Kalau 8 Sampai Ke 20 Itu kan 12 Satu Lusin Berturut-turut Kiamat Anda Menceritakan Katanya Yak Kilun Yak Kilun Yak Kilun Ya Satu Kata Di dalam Al-Quran Anda Kerasukan Ini Satu Lusin Mas Satu Lusin Ini Kilo Yang Itu Tomboh Ini Kilo Bieto Ini Namanya Firman Berkembang Bia Disini Orang Nerjemahkan Ke Inggris Aja Dib Bakar Ya Tiba-tiba Sini Katanya Suruh Terangkan Ke Suruh Dunia Coba Ini Ono Oppo Oppo Ono Oppo Maksud Nih Bang Nelvo Silahkan Ini Oppo Ono Ono Oppo Wing Wing Ini Bible Talking Bukan Talking Tom Everywhere 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 Kemana Aja Loh Faktanya Ini Loh Ini Loh Tahun 15 25 15 35 Itu Manusia Di Inggris Dibakar Hidup Hidup Di depan Alun Alun Di depan Mata Orang Orang Kenapa Anda Tidak Bertanya Siapa Saksi Mata Yang Telah Melihat Setiap Penerjemah Bible Kebahasa Inggris Dibakar Buk A Buk Begitu Ini Ono Ono Ini Ono Oppo Oppo Ono Ini Namanya Oppo Ono Teput 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 Tangan Ono Aduk Ini Teman Teman Bunda Dibawa Dibilang Komunis Astagfirullah Azim Mbak Nelly Mbak Nelly Gimana Mbak Nelly Coba Ini Ketik Ketik Di Google Anda Pencinta Google Saya Pencinta Ini Fakta Bible Fakta Buk 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 Itu Saya Pencinta Apa Adanya Kalau Anda Pencinta Google Ketik Way Cliff Ini Mr. Cliff Way Cliff In England Cuma Diketik Nanti Anda Tahu Siapa Dia Siapa Dia Gitu Kan Siapa Dia Itu Ada Dulu Boleh Aku Melihat Sari Wajah Mu Hai Siapa Dia Sweet Sweet Sama Orang Romawi Nggak Boleh Mengetahui Wajahnya Ini Cuma Diterjemahin Ke Bahasa Inggris Aja Risikonya Hukuman Mati Bukan Hukuman Mati Ditembak Tapi Di depan Orang Banyak Dipermalukan Diperhinakan Sehinah Hinanya Itulah Ajaran Kekristina Maaf Tuh Namanya Wey Cliff Ini gagal Kasian Ini Gagal Beliau Gagal Berarti Di Soret Gagal Beliau Gagal Ya Tapi Yang ini Brasil Kenapa Diselundupkan Ke Jerman Tindale Cari Mbak Nelly Cari Ketik William Tindale William Tindale Nah Ngapain Beliau Susah Payah Mbak Nelly Menerjuh Makan Bible Kok Sampai Sembunyi Sembunyi Nyelundup Beliau Ke Jerman Tuh Menyelundup Ke Jerman Untuk Apa Mencetak Bible Dalam Bahasa Inggris Jangan Anda Bohong Lagi Sekarang Bible Untuk Segala Bangsa Bohong Ini Korbannya Ini Gagal Ini Pun Berhasil Tapi Setelah Itu Lagi Lagi Dihukum Kenapa Ya Karena Pakai Bahasa Lain Mau Diterjemahkan Keseluruh Jajahan Inggris Australia Somalia Singapura Sama Sama Roma Sama Roma Kagak Boleh Kenapa Karena Kan Ini Markusnya Cuma Sampai Ayat Delapan Bergunung Jadi Penambahan Setelah Ini Raja Jem Berpikir Wah Banyak Tempat Jajahan Aku Aku Sebarkan Bible Ini Gono Dulunya Kagak Boleh Jadi Ini Adalah Apa Namanya Nido Everywhere Namanya Adalah Intrig Intrig Gak Ada Buktinya Gak Mungkin Ini Kemana Pun Cari Di Google Profesor Siapapun William Tindale Mati Dibakar Hidup Hidup Tapi Berhasil Pekerjaannya John Wakecliff Tidak Berhasil Baru Awal-awal Udah kecium Sama Rumawi Terus Anda Ujuk-ujuk Bilang Subarkan Keseluruh Penjuru Mbah Mua Apa Penjuru Is Gak Nyambung Antara Fakta Dengan Yang Ditambalin Ditambalin Everywhere Everywhere Subarkan Loh ini Keseluruh Dunia Mana Uang baru Dalam Inggris Aja Ini Orang Dibakar Sampai Yang ini Gimana Gak Baca Ya Dia Jamin Kalau Pendetanya Gak Mau Cerita Begini Bang Ya Gak 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 Nah Setelah Berhasil Dalam Bahasa Inggris Kira-kira 300 tahun Yang Lalu Itu Tadi Saya Tunjukkan Biblenya Boleh Gak Untuk Dibaca Di Rumah Gak Boleh Gereja Menyediakan Bible Untuk Baca Di Gereja Doang Apa Gitu Kata Saya Bang Albi Apa Itu Kata Bunda Atau Memang Biblenya Yang Bilang Gitu Tadi Bibel Talking Bunda Nah Itu Betul Enggak Bang Ricky Akang Tadi Kan Kubunda Sepakat Nah Tadi kan Kubunda Sepang Tinggal Sama Bunda Udah Dilihatkan Biblenya Laksung Berbunyi Appointing Betul Tapi Di bawah Banyak Yang Kelenger Oten Bun Kelenger Bun Oten Banyak Yang Tip Bawa Bunda Iya Jadi Baca Bible Itu Ya Mbak Nelly Baca Biblenya Lalu Baca Sejarahnya Bagaimana Kulturnya Bagaimana Budaya Dan Bahasa Kala Itu Bahkan Tanaman Kala Itu Apa Hewan Kala Itu Itu Yang Saya Punya Itu Yang Saya Lakukan Jadi Kalau Saya Bicara Tentang Ayat Dalam Bible Atau Pasal Dalam Bible Atau Satu Buku Dalam Bible Saya Akan Ceritakan Eh Itu Zaman Sekian Zaman Sekian Nah Anda Jangan Terkejut Jesus 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 Dalam Bible Umurnya Lebih 500 Tahun Nah Kan Jangan marah Lagi Nah Belum Dibuka Nih Jesus Dalam Bible Umurnya Lebih 500 Tahun Nah Gimana dong Nah Ini Anda Tidak Baca Lebih Lagi Anda Tidak Tidak Meneliti Nanti Baca Buku Saya Insya Allah Sudah terbit Di Amerika Ya Kalau Sudah terbit Baca Saya akan Terimakan Samping Edisi Inggris Saya Tidak Akan Melalui Jalan Jalan Apa Smokal Jalur Gelap Atau Menggelap Gelapkan Ayat Tidak 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 Menurut Bible Jesus Itu Umurnya 500 Tahun Lebih Dior Ting 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 Bang 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 Dal Bo Seru Nanti Serunya Nanti Serunya Bahwa Jesus Menurut Bible Umurnya 500 Tahun Lebih Gak Ada Yang Bukakan Ini Yang Bunda Peneliti Pak Bo Nanti Bukakan Insya Allah Tunggu Tunggu Tanggal Mainnya Betul Bang Dal Sekarang Biarlah Yang Standar Standarnya Aja Dulu Yang Luar Biasa Membawa Luar Binasa Nanti Betul Nanti Karena itu Luar Binasa Betul Itu Kang Ricky Itu Tidak Papi Jo Info Info Luar Binasa Sudah Sudah Lanjut 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 Teman Teman Yuk Kita Pergi Ke Ada Namanya Kitab Malakai Anda Tau Nggak Sejarah Malakai Ini Nggak Tau Juga Kasian Maliaki Maliaki Ini Coba Ini Yang Ngejik Ngejik Kata Kur'an Tidak Teratur Kiamat Kesini Anda Dengarkan Ini Ya Bang Hedy Pananggum Dengarkan Ini Itu Si Ferguson Dengarkan Ini Anda Tuduh Nah Bang Edi Sudah Butar Nonton Aja Nggak Kasih Naik Karena Hanya Bingung Ribut Aja Dia Bilang Kur'an Tidak Oh Abang Oh Ini Kawanku Apa Kabar Abangku Rudy Yohanes Sang Dulu Waktu Direm Zoom Katanya Kur'an Tidak Teratur Mengutip Surat Ayat Satu Ayat 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 Tunjukkan Ini Bible Nih 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 Malakai Siapa Itu Malakai Ternyata Malayaki Atau Bahasa Orang Sini Malakai Malakai Itu Panggilan Untuk Untuk Orang Suci Ezra Atau Edras Dalam Bahasa Yunanos Jadi Edras Ya Ezra Dianggap Nabi Ezra Nah Ezra Ini Ternyata Sudah Ada Nama Buku Ezra Lalu Ada Lagi Nama Buku Malayaki Rupanya Orangnya Ezra Juga Ini Aneh Bin Ajaib Tapi Itulah Bible Begitu Ada Kitab Ezra Ada Kitab Malayaki Satu Lagi Ada Kitab Revelation Yang Nulis Orang Itu Juga Itu Makanya Bang Yuk Kita Malayaki Malayaki Malay Malay Laki Malay Malay Malayaki Kita Kita Pergi Kemal Malayaki Itu Yang Terakhir Dari Perjanjian Baru Ya Perjanjian Baru Nah Terakhir 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 Wih Ini Daniel Wuh Nabi Daniel Wah Banyak Katanya Nubuatan Ya Nah Malayaki Maikah Hampir Dekat Dikit Lagi Hagai Oh Nabi Hagai Nah Ini catatan Orang-orang Ini Ini Telah Akhir Ini Yang Punya Bible Ini Dulu Dia Bikin Catatan Tahun 1913 Oktober Bulan 11 Birds Telah Lahir Jamie Eugene Ritex Kelas Kemudian Ini 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 Oh Dan seterusnya Ini Anaknya lahir Tahun 1913 Anaknya lahir Tahun 1919 Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Yuk Malakai Kemon Malakai Ini dia Maliaki 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 Inilah Bible Kitab Maliaki Atau Malakai Yang ternyata Ini Rupanya Karya Dari Nabi Ezra Kok Nggak Masuk Di Sonu Ketemunya Mungkin Kecacaran Ya Tuh Nah Apa katanya Coba Dibaca nih Apa nggak bang Tadi Kalau Dalam Islam Dilarang Membawa Al-Quran Ketempat Beol Tadi bunda Bilang Kalau dalam Bible Justru Ada Di dalam Biblenya Ada Beolnya Nggak Pas Ya Nih Chapter 2 Pada Nomor 3 Abang dibaca Khusus Yang ini Yang ini Yang Ini agak Lambat Lambat Hati-hati Kenapa Ini Yang ini Khusus Yang tulisannya Begini D U N G Ini dibaca A Coba dibaca Bang Kuat-kuat Bang Bang Helikopter Bang Baca Bang Bang Pak Piju Pak Piju Bang Albi Ini dibaca Dang Ini dibaca Dang Yuk sama-sama Yuk Dang Dang Apa Apa ini Dang Teman-teman Helikopter Jauh mungkin Dari perangkat Atau Dang ini Bacaannya Iya Dang ini 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 sama Dang ini Sama dengan Beol Maaf ya Ini dalam Bunda Maliaki Kalau yang lain Sudah sering Ezekiel Maliaki Oh Roti jelai Udah Sekarang ini Ini Maliaki Malakai Tiga Baca kuat Behold Protean Behold Protean I will Corrupt Your seed Aku akan Merusakkan Keturunanmu Loh Loh Tuhan Ngancam-ngancam Disini rupanya Ya Wih Bible ini Tuhannya Ngancam-ngancam Tuhan Bible ini Waduh 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 Hah Apa kita And Don Spread Don Dan Akan Menyebarkan Beol Open Your Faces Di Ke Atas Wajahmu Akan Akan Menyebarkan Beol Ke Wajahmu Akan Menyebarkan Beol Akan Menyebarkan Tah Him Manusia Even Even Beol Sekalipun Beol Dari Your Salam Fish Dari Korbanmu Ya Jadi Jadi Mau dikorbankan Digaret Lembunya Atau Dombanya Ditungguin Tahinya Keluar Nanti Akan Ditabur Ke Wajahmu Ini Tuhan Kasar Bang Dan One Shall Take You Away With It Dan Kalian Harus Take Away Kalian Harus Dioleh Olohi Dengan Beol Itu Astag Beol Beol Perhatian I Will Corrupt Your Seed Aku Akan Menghancurkan Keterunan Mu Dan Akan Meratakan Beol Kewajahmu Dan Aduh Dan Beol Beol Dari Hewan-hewan Korbanmu Jadi Hewannya Diikat Dulu Ditunggu Beolnya Untuk Diambil Astag Allah Azim Dan Pastikan Kalian Membawanya Pulang Oleh-oleh Waduh Astag Oleh-oleh Beoli Alam Allah Host 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 Masih monitor Host Masya Allah Bang Dalbo Jaga-jaga Takut ada yang repot Cepat Turunin Jaga-jaga Host Ini Oten Banyak Yang Kepanasan Soalnya Host Jaga-jaga Host Atau Kasih moderator Kepada Kepada Bang Riki Nah Kasih moderator Ke Bang Riki Dan Bang Heli Jadi Bisa Dikondusikan Ke Bang Riki Kenapa Kenapa Saya Lagi Mas Takut 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 Ada yang Terus Segera Turunkan Segera Turunkan Jadikan Jadikan Bang Riki Moderator Jadi Bisa Mengantisipasi Siapa yang Direpot Disini Gak Tau Kan Pemberitahuannya Suka sama Host Jadi Jaga-jaga Kalau ada Temen Gak 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 Abang Dahos Abang Dahos Kepada Abang Kita Yang Lain Bisa Jadi Moderator Supaya Bisa Nge Mute Orang Orang Yang Ketak Ketik Itu Dilanjut Bun Gak Kalau Bang Dalbonya Masih Monitor Lanjut Bun Lanjut Lanjut Teman-teman Belum ya Kita lanjut Ini Kelas Apa sih Namanya Kelas Online Sekarang Ini Kelas Khusus Kelas Apa Namanya Bible Talking Ya Teman-teman Ya Gak Juga Kita Menghargai Temanku Kita Menghargai Ya Walaupun Kalau Dalam Syariat Islam Justru Tidak Boleh Membaca Quran Di Tempat Yang Ada Beol Tapi Bible Justru Beol Itu Isi Di Dalam Bible Bagaimana Gak Ketawa Coba Ini Perhatian Perhatian Beol Itu Perhatian Ternyata Setelah Perhatian Cuma Bicara Tentang Tahi Alias Beol Apa Gak Ketawa Bunda Ini Ini Bahasa Inggris Ini Beol Itu Artinya Perhatian Rupanya Perhatiannya Cuma Untuk Dang Itu Eh Jangan Diucapkan Bahasa Inggrisnya Nanti Kedengaran Itu Manager TikTok Tidak Tidak Dung 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 Dipacanya Nyenyek Bunda Nyenyek Bunda Nyenyek Oh Nyenyek Aduh Ternyata Ternyata Cuma Membicarakan Eek Itu Pakai Pengumuman Perhatian Behold Perhatian I will Corrupt You See Aku akan Menghancurkan Merusakkan Keturunanmu Ya Rusak Keturunannya Jadi ya Ayanlah Yang ini Lagi itu Kan Meratakan Nyenyek Ke atas Wajahmu Gak cukup Sekali Muncul Sekali Lagi Nyenyek Behold Dari Hewan Korbanmu Wah Hewan korban Tunggu dulu Jangan Dikorbankan Dulu Tunggu dulu Keluar Nyenyek Nyenyek Astagfirullahaladzim Gak Kuman Ini mau Ketau Astagfirullahaladzim Ya Allah Teman-teman Coba Wanti-wanti Ngomongnya Di depan Behold Behold Perhatian Perhatian Rupanya Cuman Masalah Eek Doang Gak cukup Eeknya Manusia Siapa ya Saya mau Jadi Kamu Moderator Disini Sakit Perut Bang Riki Bang Riki Riki Iya Betul Abang Dedek Ayang Anjai Bu Sakit Buruh Kubur Buda Sakit Buruh Ini Loh Kasihan Ki Amat Aduh Abang Da Ki Amat Abang Da Gimana Sih Ini Capek Capek Nulis Behold Ini Semarang Astagfirullahaladzim Ini Kalau Dalam Tataran Bahasa Inggris Behold Itu Buat Nyampein Pengumuman Dapat Medali Emas Gitu Rupanya Behold Behold Ternyata Ngumumin Muntur Yang Dapat E Astagfirullahaladzim Aduh Diratain Ke wajahnya E 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 Pak Ijo Sudah Moderator Ya Pak Ijo Sudah Moderator Ah Pak Ijo Ternyata Yang moderator Tolong Dikawal Ya Itu Bani Typing Artinya Kalau ada Ini Bang Dede Sakit Berur Aku Berur Bunda Juga Tahan Ini Karena Tahu Bahasa Inggris Behold Ini Ya Dalam Tataran Ini Untuk Ngomong Tingkat Kerajaan Lo Behold Ini Bahasa Tingkat Tinggi Untuk Mengumumkan Suatu Yang Tinggi Tahu Isinya Terjun Bebas Kepada Tahi Manusia Lah Allah Diratakan Pula Jadi Masker Aduh Bang Helicopter Ini Produk Kecantikan Paling Antik Di Dunia Tuh Spread Spread itu Diratakan Betul Nggak Bang Helicopter Coba Coba Saya minta pendapatnya Bang Ricky Nih Peratian Peratian Aku Akan Menghancurkan Keturunanmu Alhamdulillah 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 Dan Akan Meratakan Tahimu Ke wajahmu Yaitu Eekmu Ke seluruh Wajahmu Jijik Kali Ngomong Bihol Kok cuma Untuk Meratakan Masker Ini Banyak Fesis Fesis Banyak Wajah Jadi Ini Suatu Ufong Rumponser Saya umumkan Dulu Bunda Bunda Ijin Siap Bang 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 Atau Sulpikar Saya sudah Jadikan Moderator Bang Osi Lanjut Lanjut Mantap Mantap Bang Osi Ada yang Menulis Yang namanya Belajar Wajah Orang Dibedakin Pake Aduh Gimana Ia Dibedakin Diratakan Semua Wajah Lagu Lagu Jadi Menghadiri Konser Dengan Wajah Diratakan Pake B O E E Astag Maazim Aduh Nilo Nilo Teman Semoga Yang Nulis Yang Nulis Ini Bawa Siapa Yang Nulis Insya Lah Kepada Yang Nulis Ini Semoga Kemudian Sudah Cukup Sudah Jadikan Wajah Diratakan Keseluruh Wajah Yang Hadir Kemudian Dan Karena oten itu akal dan otak sehatnya sudah gak dipungsikan Sehingga yang ada imani saja Ini yang menyesatkan sehingga ya jangan salah Kalau kelak di akhir jaganing geto cek bahasa Sunda Nama asuk naraka gitu bunda Lanjut bunda Terima kasih Bang Albi Apa pendapat abang bahwa ternyata ada tata cara dalam melakukan solemn face Ya melakukan pengorbanan ya Yaitu caranya tunggu dulu Ya wanya-wanya ngeluarin tai Dipakai lapisan kedua Lapisan pertama orang yang hadir harus membawa tai-nya masing-masing dari rumah Untuk jadikan bedak diratakan ke wajahnya Lapisan kedua dari tai hewan kotorannya Ini gak dari saya loh Silahkan abang Albi Astagfirullah Pendapat aku apa ya Inilah kalau kitab suci Yang aslinya benar bukan kitab Tapi dipaksa-paksain menjadi suci Kayak ginilah Nah gitu Betul-betul-betul Nah Kayak gitu Ini maleaki dua Seorang Tuhan Butir ketiga Kayak gitu Kocak loh Masa Elohim ngomong kayak gitu Ya masa Elohim ngomong gini Coba Ratakan Tahi Ke wajah-wajah kalian Tuh Kemudian setelah itu gak cukup Lapisan kedua Bedak Korbankan Tuh Jadi Jangan korbankan Hewan dulu Tampung dulu E-eknya Terus Taruh ke wajah Lapisan kedua Astagfirullah Yesus Membasuh muka Eh mereka malah Melhatikan Pakai Itu Emang Teman-teman Buka semua Mikrofonnya Ikhlas tertawa Ikhlas tertawa Coba buka Mikrofonnya Aduh Aduh Ini namanya Skincare Skincare Minum dulu Bunda Bunda Minum dulu Bunda Sekian Gak Gak Bunda Ini Bentar Kata teman Di bawah Wajahnya Wajahnya Langsung Glowing Langsung Wajahnya Berbintang Bisa jadi Itu adalah Masker Bunda Masker Iya betul Masker Membuat wajah Berbintang Berbintang Berbinar Binar Kalau kita Minta penjelasan Dari Oten Oh bukan Itu adalah Perumpamaan Ya Bunda dingin Masya Allah Ayo teman-teman Ini ya Dari Malayak Kiber Kan gak ada yang ceritakan Ini selama ini kan Gak ada kan Nah Tunda ceritakan Cara Tata cara Hewan mau dikorbankan Hadirlah ke forum itu Datanglah ke satu tempat Bawalah Tayi masing-masing Dari rumah Lalu Dibedakin Ke wajahnya semua Masing-masing Kemudian Tunggu dulu Hewannya Kalau belum Beol hewannya Satu jam Dua jam Tiga jam Ya berdirilah Disitu Nungguin Nampung kotoran Hewan kurban Tadi Udah ditampung Buat lapisan Kedua Aduh Balik dulu Kepada Abang Abang host Kita Tuan host Ini gak Kuat Kita ini Ya kak Ampe bunda Aduh Coba Abang Heli Dibacain aja Komentar teman-teman Di bawah Supaya Menghidupkan Suasana Biar merasa Terhormat Komentarnya Dibacakan Silahkan Bang Heli Bang Albi Bunda ambil Minum dulu Ya gak kuat Nah Silahkan Abang Dab Yuk Dibacakan Komentar teman kita Di bawah itu Turut-turut Yuk Biar obat Obat Stress Mending kurban Mending kurban Biawak Kalau begini Konsepnya Katanya Tegatot Maka Nanti ditabok Balik Ngambek Oke Emang ditabok Baliknya Pakai apa Jangankan Dibedaki Pakai Dimakan Juga Dimakan Dan Diminum Diminum Ya saya Ya saya Tuh Coba Buka Ketabok Apa Lagi Oten Bisanya Taithing Di bawah Naik Lo Tapi Jangan dulu Aku lagi Seneng Aku lagi Seneng Jangan Jangan dulu bang Soalnya kalau naik Nanti Mengganggu Acaranya Bunda Soalnya kemarin Waktu Berapa hari yang lalu Ini kan sudah dibahas Sama Bunda Cuman ya Itu gangguannya Memang Macam-macam Itu Jadi biar Bunda Kasih tuntas dulu Setuntas-tuntasnya Bunda Lanjut Bunda Sepakat Lanjut Ya teman-teman Masa Kiamat aja sih Masa Bili aja sih Masa Haleluya aja Yang Membah Dia penanggung aja Yang bahas-bahas Quran Kita Sekali-sekali Boleh dong Kita ini namanya Bible talking Gitu lah Gitu lah Bible talking Ini kelas khusus Hanya orang-orang khusus Gitu loh Selama ini kan Gak pernah nih Dibuka yang ini Kita udah kenal Ya saya Udah kenal Ya Ezekiel Udah kenal Nah ini Ini modern Aku mau nanya nih Aku mau nanya nih Sama Oh Teng Kalau ayat itu Perumpamaan Emang Eek Perumpamaannya Apa tuh Bedak basah bang Bedak basah Ini Ini kan kajian modern Teman Orang kalau skin care Perawatan wajah Gitu loh Makanya saya keluarkan Tuh Ini namanya Ayat perawatan wajah Gitu loh Gak ada kerjaan bang Tuhan turun ke bumi Buat ngasih skin care Skin care Jadi Mulai sekarang Kalau ada iklan di televisi Skin care Awet muda Awet tua Nah Gampang Inilah ayat skin care Yang sebenarnya Betul gak teman-teman Ini ayat skin care Yang sebenarnya Tuh Dua lapis lagi Pertama Yaitu Pakai pengumuman Pakai alu-alu Alu-alu Pengumuman Bihur Perhatian Perhatian Itu ayat suci Dari mana Sucinya Isinya Eek pula Kalian nih Aduh Gimana Gimana bang Apa katanya bang Dibilangnya Ayat suci Kitab suci Orang isinya Eek semua Betul bang Albi Nah Ada yang bilang Coba Kita baca Berpahala itu Kalau diterapin Bang Dalbu Ini kalau diterapkan Ini Tuan Kuhus Berpahala gak ini Pakai Skin care Dari kotoran manusia Lakukannya Berpahala Berpahala Bagi Orang-orang Yang Berakal Dan berpahala Bagi saudara-saudara Kita muslim Artinya Iman Kemuslimannya Itu tambah kuat Setuju Artinya Iya Itu Bari orang-orang Yang kristian-kristian Yang mau Betul-betul Memahami Kitabnya Sendiri Jangan hanya Memahami Isi Terjemahan Makanya Makanya Di tempat Pilih Kemarin Oten Naik Diskusi Di sana Makanya Gak ada yang menang Termasuk Kiamat Nyusep Madirion Nyusep Dan lain-lain Alikitab Nyusep Kenapa? Karena mereka Modal Terjemahan Dan Kami Umat Islam Dan Yahudi Bili Yahudi Menggunakan Manuskrip Bukan hasil Dari terjemah Jadi Jadi kemarin Itu Pembahasannya Tentang Roh Yang melayang-layan Tentu Bilih keberatan Diluruskan Bahwa Ruah Bukan Roh Itu angin Yang melayang-layan Di Atas air Mereka bantuan Itu yang Melayang-layang Di atas air Itu Mengambang-ngambang Itu bang Yang kuning-kuning Itu 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 Yang ngambang-ngambang Di air Oh my God It's funny Lanjut Lanjut Nah Terima kasih abangku Iya nih Bunda senang nih Jadi bunda Dapat izin Untuk Minum air Anget Tuh Gara-gara Apa Inilah Pengaruh Skincare Dunia modern Yang canggih Jadi bible Skincare-nya Adalah Wih Nggak ketulungan Teman-teman Kalau namanya Skincare Tulisan Jadi sekarang Kalau lihat iklan Perawatan wajah Gitu ya Nih Skincare Pasti ingat ini Skincare Nah Ingatlah Maleaki Male 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 Dua Pada nomor Tui Gak Tuh Male Male Dua Pada nomor tiga Skincare Perawatan kulit Paling canggih Sudah ditemukan Di dalam bible Dua lapis Mereka meniru Dua kalimat syahadat Ini nampaknya Jadi Buktinya Dua lapis Lapis pertama Pakailah Eek sendiri Yang dibawa dari rumah Kumpul Kumpul Di tempat orang banyak Di tanah lapang Dimana korban Akan dilakukan Ratakanlah Eek-eek itu Alias Beolul Sendiri Kewajah Setelah semua Yang hadir Penuh dengan Skincare Kemudian Harap bersabar Harap bersabar Menunggu Apa itu Menunggu Beolnya Eek-eeknya Hewan yang mau dikorbankan Juga keluar Itu Even Bahkan The D-U-N-G Eek-eek Bang Bang Ini Kak Dina Ketawa Bahkan Dua eek-eek Dari Korban Yang Anda Berikan Berarti Jangan Korbankan dulu Kalau sudah dipotongkan Gak bisa Eek-eek Tunggu dulu Dia eek-eek Ditumpukan Banyak-banyak Lapisan Kedua Pertama Dari Manusia Setelah itu Dari Your Solemfis Solemfis itu Festival Kurban Kurban Begitu Cara berkurban Pasti Bang Albi Sama Bang Riki Bang Helicopter Ini Papi Jo Bahkan Bang Dalbo Belum tahu kan Cara berkurban Yang bener Menurut Bible Gini Bang Tuh Begitu Bang Peru Skincare Itu Berarti Bun Itu Bible Perjanjian Baru Berarti Ya Masuknya Perjanjian Lama Yang terakhir Yang paling Terakhir Nah Kitab Maliaki Atau Malakai Bahasa Inggrisnya Oh itu Berarti Itu Setara Juga Dengan Yesaya Kita Biang Ini penjaga Gawang Ini Kita Penjaga Gawang Dari Perjanjian Lama Ini Penjaga Gawang Ini Ini Penjaga Gawang Bagian Belakang Pintu Belakang Ada Yang Nulis Bunda Itu Bisa Lulus Karena Tidak Lulus Sensor Oh Iya Ada Lagi Tidak Teman Teman Jadi Teman Teman Rupanya Kembali Ke Laptop Cara Perawatan Wajah Yang Diperkenalkan Oleh Bible Itu Ternyata Dalam Mali Maliaki Dua Pada Nomor Tiga Ya Teman Teman Nantilah Kita Bacakan Janganlah Teman Teman Ngejek Poligami Nanti Tak Kasih Tahu Poligami Benar Jalan Bible Teman Teman Kan Kaget Nantilah Jangan Diborong Semua Hari Ini Nanti Bunda Janji Kapan Kapan Lagi Insya Allah Nah Akan Kita Buka Kembali Setuju Abang Dadal Bu Yang Seru Lagi Setuju Setuju Nah Kita Buka Lagi Penyar Radio BBC London Nah Memang Bunda Dulu Mantan Penyar Radio Serta Mantan Pelatih MC Dan Public Speaking Ya So Ladies and Jangan Testament This Is Very New That We Are Probably We Might Never Heard About This How Bible Fascinated All The Readers When They Found This Matter The Skincare Product Long Time Ago Has Been Revealed In The Bible In Very Special Book The Last Book Of Old Testament That Is Malachi The Book Of Malachi On Chapter 2 Verse Number 3 It Says And I Hope My Friend Ladies And Gentlemen This Is Not Gonna Shock You Out But I Bet I Guarantee This Is Very Very Shocking Verse Shock You Got Shock Why Because It Studied By The Word Behold 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 I Will Crop Your Seed And Spread D U NG Open Your Faces Even The D U NG Of Your Solem Fist And One Shall Take You Away With It Tiap Kalian Arus Membawanya Sebagai Oleh Oleh Oh My God Oh My God Sudahlah Sudahlah Dapat Skincare Di tempat Pengorbanan Ditambah Lagi Harus Nunggu Berapa Jam Itu Hewanya Keluar D UNG N Ngen 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 Kemudian Harus Pula Bawa Lagi Take You Away With It With It Bawa Lagi Jadi Oleh Oleh Udah Dicampur Aduk Bawa Oleh Oleh Astag Allah Azim Masya Allah Amin Allah Amin Nah Tuh Teman Teman Jadi Tidak Pernah Kembali Pada Awal Tidak Pernah Jesus Baginda Jesus Mengatakan Ia Adalah Tuhan Bahkan Jangankan Untuk Mengakui Dirinya Sebagai Tuhan Mengakui Kerajaan Tuhan 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 Bener Bener Ben Bener Ben Betul Bener Ben Betul Apa itu Bun Ya gak Ada Lagi Tuh Nih Dari Sejak Matius Nah Aku Datang Lagi Guys Selamat Datang Bang Adin Nurdiansya Datang Kembali Tuh Iya kan Ini jelas-jelas dikatakan I am God of Abraham And The God of Isaac Coba ditulisnya pakai tinta merah Betul tidak Ini yang oleh mereka Saya babat habis-habis bule-bule itu Anda bilang tinta merah Coba baca di atas Baca di atas Apa itu Kalau yang tiga-duanya bilang Akulah Tuhannya Abraham Tuhannya Isaac Dan Tuhannya Ya aku Gitu kan Lihat di atasnya Kenapa Tuh Tiga-satu But as touching the resurrection Of the dead Namun Sebagaimana Telah semakin dekat Saat kebangkitan dari kematian Have you not read That which was spoken unto you By God Tidakkah kalian membaca Bahwa Telah berbicara kepada kalian Dari Tuhan Dari Tuhan Dari Tuhan Mengatakan Koma Kalau dia Dari Tuhan Mengatakan Koma I am The God of Abraham Akulah Tuhan Abraham Itu kata-kata Tuhan Atau kata Yesus Kata-kata Tuhan Kata-kata Tuhan Iya karena Tuh Which was spoken Yang telah berbicara unto you Kepada kalian By God Saying Oleh Tuhan Yang mengatakan Tuhan Mengatakan Tapi liciknya orang Dicetaklah ini Tinta merah Saya bongkarkan itu Ke bule-bule Kaget mereka Awak ini buka Biba langsung Tidak mau Pakai online-online itu Langsung kan Karena mungkin Kajian keakuannya itu Bunda Dia mau samakan Antara akunya Yesus Dan akunya Tuhan Jadi dia mau samakan Disitu Betul Abang Dab Betul sekali Jadi pendekatan Filsafatnya itu Mereka bingung Ketika ada Penggunaan kata Aku Dia sudah tidak bisa Membedakan yang mana Pengakuan jiwa Disitu Pengakuan jiwa Dan pengakuan yang Si pemberi ruh itu sendiri Makanya kan Ya Pengakuan itu juga Terjadi di pada Jaman Fir'aun Anara Buku mulak Jadi Fir'aun disitu Pengakuan dalam konteks Jiwa disitu Bunda kan Betul Ya Bekuar-kuarnya Fir'aun lah Aku ini Penguasa yang Maha tinggi Tinggi Jadi ruh itu Artinya banyak Pencipta Penguasa Pemelihara Nah dia Mengartikan untuk Penguasa dan Pemelihara Tapi Bukan termasuk Ruh dalam Pengertian yang Diberikan oleh Allah Kepada manusia Keakuan disitu Keakuan manifestasi Bukan keakuan Hakiki Ya Itu cuma Klaim sepihak Klaim sepihak Rakyatnya mati Dianya mati Ya kan Beda kalau Keakuannya Yang disurat Disurat Toha Ayat 14 Bunda ya Itu keakuan Sejati Bunda ya Itu baru Baru Itu baru Namanya Deklarasi Sejati Jati Datanglah Bang Jaya Setia Tiap sebentar Menulis Koleh